Intro Ya, kali ini saya mau cerita tentang pengalaman saya kehilangan Ikoka Kart di Jepang Nah, kalau misalkan kita punya Ikoka, Ikoka tau ya sebelumnya saya cerita dulu Ikoka itu apa sih Ikoka itu adalah sebuah kartu, kartunya semacam ini Ini digunakan untuk berbagai macam keperluan Salah satunya adalah menggunakan kereta api di Jepang ya Bisa juga selain menggunakan kereta api, bisa juga menggunakan bus Atau bisa juga buat beli barang-barang ya, semacam kayak Imani lah Kalau di Jepang itu Nah, kebetulan Ikoka saya itu hilang ketika jatuh, entah nggak tau gimana ya Dan kebetulan Ikokanya ini masih polos, belum mati, nggak dinamain, belum dinamain Dan saya tidak menggunakan buat perlangganan naik kereta Karena jarang-jarang naik kereta Jadi Ikokanya polos seperti ini Jatuh di jalanan, saya kira kalau orang Jepang kalau misalkan ada barang jatuh di jalanan dikembalikan Atau biasanya ditaruh di tempat ya, di tempat yang bisa ditemukan oleh orang lain Tapi ternyata nggak Tapi dulu juga pernah saya lihat ada Ikoka orang jatuh, tapi Ikokanya di sini sudah dinamain Ada nama orang, jadi dia sudah, artinya apa kalau sudah dinamakan itu artinya dia adalah Dia sudah berlangganan tiket kereta Berlangganan tiket kereta itu misalkan dalam satu bulan ya, dia sudah berlangganan tiket kereta Jadi di kartunya itu dinamain Nah itu dia jatuh kartunya, kartu Ikokanya, tapi nggak ada yang ngambil kartunya Mungkin kalau orang Jepang takut ya, kalau misalkan kartunya sudah ada namanya Takut ditelusurin atau apa Jadi akhirnya si Ikokanya itu yaudah Sudah berminggu-minggu saya lewat jalan itu Dan Ikokanya masih di situ-situ aja, nggak ada yang ngambil gitu Lucu ya Tapi kebetulan yang punya saya itu Karena belum ada namanya Dan jatuh Pagi hari dan sorenya saya mau ke sana lagi Karena nggak sempat waktu itu untuk ngambil Ikokanya lagi Sudah kebelu jauh Itu sudah nggak ada lagi Ikokanya, udah ilang Yaudah Akhirnya saya coba Kalau ilang itu terus gimana? Mesti lapor polisi Kak Saya nggak memperpanjang lapor polisi Karena ya nggak terlalu berharga juga sih ya Ikokak Tapi lumayan lah Nah Kalau misalkan saya membeli baru di loket tiket Itu harganya 2000 yen 2000 yen itu bisa di Seri 500-nya itu adalah Buat beli kartunya Buat bikin kartunya Seri 500-nya itu adalah buat deposit Maksudnya apa deposit? Nah itu kalau misalkan nanti kita pulang ke negara kita Ke Indonesia misalkan Kartu ini ditukar aja ke loket tiketnya Jadi nanti akan dikasih 1500 Tapi 1500-nya ini Itu nggak bisa dipakai buat naik kereta Atau naik ke negara lain Jadi semacam kayak Uang deposit ya Nggak boleh Nah terus berarti Selama uang deposit itu Kita belum bisa boleh Menggunakan Ikokak ini Nah kita harus nge-charge lagi Pakai Duit tambahan lagi Misalkan kita mau beli tiket keretanya Berapa? 1000 gitu Kita harus top up dulu 1000 gitu Jadi 2000 yang tadi Uang pembelian pertama itu Kita nggak bisa pakai buat naik kereta Atau naik kendaraan apapun Gitu Jadi itu adalah minimalnya Lumayan kan 2000 yen Kalau di kurs sekarang itu Kurus tahun 2021 2021 di Mei ini Itu sekitar 130 130 kali 2000 Lumayan lah ya Sekitar 260an ribu Untuk beli kartu ini doang 260 ribu Belum bisa dipakai lagi Waduh Terus gimana caranya Supaya Paling murah beli tiket keretanya Dimana Oke saya Lihat di ini Di Mercari Di Mercari ternyata banyak yang jual tuh Ikokakar Nah Nah ini kan kalau Ini saya juga terjemahkan ya Ikokakar tuh Ada macam-macam Saya tulis disini Kalau misalkan saya nggak punya Urub kanji Atau urub kiragana Saya pakai Google classnya terjemah Ikokakar Ini saya cari-cari di Di Mercari Mercari ini kayaknya segala macam Mayanya ada ya Kecuali barang-barang yang Dia Dia semacam Mercari ini adalah semacam Kayak awal X di Indonesia lah Gitu Cara makin Oke Kemudian Kita search Sudah masukkan Key-nya Kita search Ini sudah ditranslit Kedalam bahasa Indonesia Oke Dalam Ini adalah Nggak apa-apa Dalam bahasa Indonesia Ini kan lumayan tuh Jadinya 999 Mungkin kalau kita rajin-rajin Mencari Ada lagi yang lebih murah Mana ya Itu ada yang 899 Lumayan kan Jauh lebih murah separuhnya Bahkan ada yang Mana dulu ya Ntar Kita cari-cari terus Ini campur-campur Ini dia jual Gantungan Iko Kakar Jadi makanya keluar disini Di dalam pencariannya itu Ini 1699 Dapet 2 Lumayan kan Lebih hemat Sebenarnya kalau di Pakai aplikasi yang di handphone Ini akan lebih jelas ya Kalau dipakai yang di Di website ini Agak Kurang-kurang jelas Bahkan ada yang kemarin Saya lihat itu ada yang jual Murah banget Nggak Nggak sampai 500 yen Dia jual 300 yen Ini 638 Ini juga udah lumayan murah 638 Bisa beli Kalau pun ini Bagi yang biasanya Beli yang pelupa itu Tentang kayak saya Biarnya harus punya cadangan Satu lah di rumah Kalau nggak ya Iko Kakarnya Dinamain lah Jadi Jadi punya langganan Kato-Kereta Tapi buat apa juga ya Mana ya Next 99 Macem-macem 880 Atau Korek 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 Nah ini Ini ada yang jual 350 350 Yen Seper berapanya Kalau 2000 Seper berapanya Seper limanya Seper limanya Seper limanya Kurang lebih ya Seper limanya Seper limanya Atau seper lima Seper enamnya Ini Murah banget kan 350 Yen Dibandingkan Kalian harus beli Baru yang harganya 2000 Yen Bayangkan Kalian hemat 1650 Yen Semoga Tips ini Berguna Bagi kalian Yang kehilangan Ikoka Di Jepang Dan pengen Membelinya Yang baru Ya Jadi lebih hemat Ya Semoga Bermanfaat Terima kasih Kalau ada kritik Saran Masukan Atau Komentar Apapun Yang membangun Silahkan Ketinggalkan Komentar Saran Dan kritikan Sampai Ketemu lagi Terima kasih Sudah menonton Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax